Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang subuh Hari ini saya akan mengtutarkan Cara setting mikrotik Full setting Hotspot voucher Oke pertama-tama Kita reset dulu Disini kita reset Kita gedekan Sistem reset Checklist sini Lalu reset configuration Lalu kita tunggu sejenak Nah jika sudah masuk Lalu kita setting Setting interface Disini sudah tertera ether1, ether2, ether3, ether4 Lalu namanya saya ganti dulu Ini jadi ISP ISP Apply ok Lalu ether2 nya ini Adalah PC Apply ok Lalu kita setting ether3 nya Untuk hotspot Jika sudah Setelah itu kita ke DHCP client Lalu klik tombol plus Lalu Lalu pilih ether1 Lalu pilih ether1 Baru ininya yes Ininya centang semua EP OK Baru ini Sampai ngebound Ini kan sudah dapat IP nih Setelah itu kita Ke address Dan ini sudah muncul Ini saya close dulu Lalu kita ngatur DNS nya IP DNS Lalu kita tambahkan DNS Google 8.8.8.8.8 Baru 8.8.8.4.4.4 Lalu DNS Cloud Player 1.1.1.1 Lalu 1.0.0.1 Lalu kita allow Apply Oke Nah biar mikrotiknya dapat internet Kita ke IP lagi Baru Firewall Baru ini ke NAT Tekan tombol plus Lalu ini SRC NAT Lalu Out interface nya diganti Jadi Jadi ether1 Lalu Lalu ke action Action nya masuk Rate Lalu Apply Oke Kita cek terminal Ping Google Dotcom Oke Sudah dapat internet Kita lanjut lagi Lalu kita Kita ke IP lagi Adresses Klik tombol tambah Baru kita atur IP untuk ke PC Lalu masuk ke IP nya 192.168.22.1 Garis miring 24 Lalu Apply Oke Setelah itu Tambahkan alamat IP Ether 3 Lalu Masuk ke address nya 10.20.30.1 Garis miring 24 Baru kita apply Oke Setelah mengatur ini Kita atur DHCP server DHCP server Kita klik tombol DHCP setup Lalu Kita tentukan Ini Kita atur Rater 2 Kemudian kita Next Next lagi Kita next Kita next 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 Sudah Oh iya Saya lupa Atur identitas Sistem Identity Saya ganti Namanya Nuno Apply Oke Lalu ke Sistem lagi User Ini kita Ganti Jadi Punya Saya Ininya Jadi Full Apply Oke Lalu Admin nya Di X Atau Dihilangkan Nah Password nya Dosa ya Tapi kalau kalian Mau Bawa password Disini Nah disini Password nya Tapi saya Dosa kasih Password Memang Agak Lama Lalu Kita Login Pakai IP Bisa Login Pakai IP Ini Kita Refresh Atau Tulis Ano Manual Bisa 192.168.22.1 Baru Pencet Connect Nah Jika sudah Masuk Settingan Selanjutnya Selanjutnya Oh yes Dulu Selanjutnya Kita ke Sistem Lalu Ngatur Jam nya Disini Sntp Client Lalu Di Enable Lalu Kita Masuk Ini Yang Sudah Tersedia ID.pull Dot Oh Salah 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 Disini Disini Bisa Juga Sama Disini Bisa Juga ID Eh Salah ID.pull Ntp Org Epli Wow Salah Salah Bentar Guys Sistem Lagi Ke Clock Lalu Timezone Sesuai Wilayah Kalian Oh Ini Sudah Pas Ini Kita Coba Cek Interface Laptop Sudah Jalan Kita Coba Lewat Google Kayaknya Youtube Terlalu Berat Ini Yang Biasa IMG Oh Bisa Sudah Oke Sudah Bisa Guys IP Hotspot Di bagian Server Kita Hotspot Setup Yang ini Klik Ether 3 Next 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 Sudah Kemudian Klik Dua Kali Lalu Bagian Adreses Permak Jadikan Satu Biar Biar Perangkat Bisa Anuh Bukan Bisa Biar Satu Login Lalu Kita E-code Disable Kita Apply Oke Lalu Server Profil Ini Sudah Otomatis Ya Tidak Anuh Tidak Manual Lalu HS Login Bukan Headshot Ya Maksudnya HS Profil Ini Kita Centang Ini Buat Sistem Operasi Jadul Kayak Jelly Bean Android Jelly Bean Sama MacCookie MacCookie Ini Di Checklist Juga Lalu Cookienya Dibuang Atau Didisable Lalu Apply Pencet Oke Default Nya Ini Rasanya Sama Deh Ini DNS Nya Dosa Kalau Kalian Mau Samakan Juga Bisa Tapi Dosa Kok Oke Kita Lanjut Baru Ke User Profil Ini Masih Default Ya Kita Masuk Shared User Ini Maksudnya User Yang Boleh Dibagikan Terbagikan Shared Ini Saya Jadikan Dua Kalian Serah Aja Ngisi Berapa Dua Atau Satu Nggak Apa Juga Lalu Ini Untuk Membatasi Kecepatan Misalnya Satu Mega Garis Miring Download 2 Mega Lalu Apply Oke Lalu Ke User Dan Ini Sudah Ada Name Nya Tadi Admin Ada Saya Ganti Password Juga Nggak Saya Masuki Jika Kalian Password Biar Nggak Bintang Bintang Bisa Disetting Baru Ini Password Diancek Biar Kalian Mudah Untuk Meng Setting Dan Ini Seharusnya Kita Sudah Masuk Ke Halaman Login Tetapi Ini Saya Rada Rada Ini Nggak Bisa Gitu Guys Nggak Tau Kenapa Apa Karena Port 3 Nya Nggak Saya Colok Kayaknya Gitu Ya Mau Saya Coba Hotspot Lewat Wifi Bermasalah Juga Mau Pakai Hotspot HP Paket Ada Ada Ya Banyak Penderitaan Ya Guys Cek Interface Eh Interface Ntar Oke Oke Mungkin Segitu Saja Yang Bisa Dapat Saya Sampaikan Hotspot Lewat Internet Nanti Saya Akan Tutorialkan Hotspot Lewat Wifi Akan Saya Coba Karena Ini Sedang Lagi Bermasalah Dan Saya Akan Mengedit Tema Hotspot Watchernya Nanti Di Lain Waktu Mungkin Besok Oke Oke Bila kita Fikidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you In the next Video Sub indo by broth3rmax